Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang ke depan yang sangat strategis adalah Undang-Undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional periode tahun 2025 hingga 2045. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 hingga 2045. Keberadaan Undang-Undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh sehingga setiap presiden, gubernur, dan bupati wali kota tidak lagi memiliki visi-misi pembangunannya masing-masing. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan tidaklah mudah. Sederet tantangan harus kita hadapi, mulai dari situasi eksternal seperti geopolitik, geoekonomi, diskrupsi teknologi, dan informasi. Globalisasi nilai budaya, dan lain sebagainya. Dan situasi internal dalam negeri, antara lain, permasalahan sumber daya manusia, middle income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan yang sangat ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki politik pembangunan Indonesia, yaitu kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya. Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawalanya menjangkau masa depan, serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara. Kita juga harus dapat memahami dan mampu melihat perkembangan dan kecenderungan pada 25 sampai 30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geoekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendak zamannya. Pembentukan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat politik pembangunan Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan.